Terkabulnya satu doa Terwujud Dalam beberapa bentuk Bentuk yang pertama Allah SWT Memenuhi permintaannya Sesuai yang diminta Ini yang pertama Maka Allah wujudkan Sesuai yang diinginkan di dalam doanya Ini adalah bentuk Terkabulnya doa Dalam bentuk terkabul doa yang lain Terjauhnya dirinya dari satu Keburukan Jadi dihindarkan dari dirinya Satu keburukan Sebagai contoh Kita selalu berdoa Segala macam doa Tapi sesuai dengan realita yang kita lihat Belum terpenuhi Belum nampak dari bekas doa tersebut Sesuai dengan yang kita inginkan Tapi kelihatannya Anak kita Sehat-sehat semua Tubuh kita sehat Urusan kita lancar Ya Maka boleh jadi Ini adalah bentuk dari terkabulnya doa Tapi dalam bentuk Dijauhkannya dari diri kita dan keluarga kita Marah bahaya Maka jangan kita Menganggap enteng Menganggap Mudah Ya Dalam permasalahan doa ini Maka tapi kita lihat Keberkahan Dan terkabulnya doa Boleh jadi termujud dari Berdalam bentuk yang lain Yang itu juga adalah Kesenangan pada diri kita Yang ketiga Dimudahkan bagi orang yang berdoa Apa yang lebih baik dari apa yang didoakannya Ya Lebih tinggi Lebih utama dari apa yang didoak Dimudahkan oleh Allah SWT Yang keempat Atau dia merupakan Simpanan di sisi Allah Baginya untuk hari akhirat Dimana Pada hari akhirat Seorang hamba Sangat membutuhkan kepada doa Maka doanya itu adalah Simpanan baginya untuk Kemudahan bagi dia nanti di akhirat Maka kalau begitu Apabila kita telah memenuhi Adab-adab di atas Dan kita sudah menjauhkan diri kita Dari penghalang-penghalang Maka andaklah kita yakin Doa kita dikabulkan Dalam salah satu bentuk Dari empat bentuk tadi Dari penghalang-penghalang Dari penghalang-penghalang